Intro Halo, saya Anis Agaraputra lahir di Bujonegoro 8 September 1999 Sekarang bermain di Tirapersi Cabo Dan sekarang di tim Mas Sebenarnya awalnya sih Dari kecil ya Mungkin ngeliat ini Idola saya, Lionel Messi Di Barcelona Terus dikenalkan juga Sama Bapak Akhirnya seneng sih Terus ikut SSB di Bapak itu SSB di Bujonegoro itu Usia berapa ya? Kelas 5 SD kalau nggak salah Itu, baru mulai menekuniin bola Ya, saya ikut SSB di daerah saya Di Bujonegoro Yaitu SSB Indonesia Muda Selama di Indonesia Muda Terus saya ikut di ini Persibu Persibu Sama Bujonegoro FC Abis itu ada seleksi timnas Waktu kelas Berapa? Kelas 3 SMA Terus saya berangkat Ke Sidoarjo Ya, di situ Ya, di situ Awalnya minder sih Soalnya banyak Banyak banget Ya, saingan Terus Ya, saya berusaha Bekerja keras Dan akhirnya Ya, terpilih di tim ASU 19 Eran Yaku Sindra Sampai Setelah itu? Setelah itu Saya direkrut Sama Barunetid Barunetid Di situ saya kontrak Habis itu Kontrak sudah selesai Terus Sempat di PSMS Medan Dan habis itu Ke Tirakabuh Paling berjasa Orang tua saya Ibu sama bapak Karena Tanpa mereka Mungkin saya Gak bisa Gak bisa jadi Seperti ini Terus Bapak Sangat mendukung Ibu juga Jadi ya Alhamdulillah Mungkin Ini balasan Dari Tuhan Karena Saya sudah Nurut Sama Orang tua Sebenarnya Saya Posisinya Gelandang Gelandang Terus Karena dulu kan Waktu seleksi Timnas itu Banyak sekali kan Gelandang Di seleksi Jadi saya Ambil striker Terus akhirnya Terpilih di striker Kalau Suruh main Saya Bisa di ini aja Di striker Bisa Gelandang Serang Bertahan Bisa Sama Wings Kalau favorit Saya sekarang Kalau favorit saya sekarang sih Kalau dulu Lionel Messi Sekarang Masih Lionel Messi Mungkin Kalau mau main sekarang Yang Lionel Messi Pastinya Saya Sangat ingin bermain di luar negeri Karena itu kesempatan kan Jadi kalau Semama ada tawaran Saya Insya Allah Pasti Ambil tawaran itu Entah itu Itu dimana Momen yang paling bahagia Yaitu Di setiap pertandingan Saya Sama teman-teman Melalui Apa itu Bekerja keras Dan Menghasilkan kemenangan Itu menurut saya Dan Yang Sangat bersedih Adalah Waktu saya Cedera Cedera lutut Itu saya pertama kalinya Dan harus operasi Itu saya Sempat Sempat putus asa Terus Ya karena Keluarga saya Orang yang terdekat saya Yang nguatin saya Jadi Saya bisa Kembali lagi Pesannya Yang pertama Selalu harus percaya diri Dan jangan minder Harus selalu Berpikir positif Pokoknya Setiap Bertanding Bertanding Sebelum bertanding Dan sudah bertanding Selalu ingat Tuhan Sebenarnya saya Nggak nyangka sih Bisa dipanggil lagi Ya Tuhan baik Jadi Saya ingin memaksimalkan kesempatan ini Ya target saya Setiap Event yang Bahkan timnas hadapi Semoga bisa tercapai Supaya maksimal Ilmu yang bisa diambil Ilmu yang bisa diambil Mungkin Disiplin Setiap Setiap waktu Kita harus disiplin Harus menghargai Orang yang lebih tua Dari kita Dan selalu bekerja keras Dan mau mengorbankan diri Untuk negara kita Itu Harus konsisten Menurut saya Itu Sangat susah Karena Konsisten Dimanapun Kita harus konsisten Tapi Ya Itu Menurut saya Yang Susah Mereka selalu support Selalu ngasih semangat Setiap mau pertandingan Terus Ya Setiap Ya mereka bilang Wah Sekarang udah Kemana-mana ya Jadi pemain bola Saya cuma bilang Terima kasih Bawang pamungkas Iya Karena Ya karena Dia Ya walaupun Posturnya tidak terlalu tinggi Dia lincah Dan Apa Jumping Buat headingnya Tinggi sekarang Klub luar untuk sekarang PSG Iya Apa ya Hobi Dua sepak bola Mungkin Kalau Apa Non akademis Ini kalau Ya kayak Main-main aja Bulu tangkis Atau apa Gitu Liburan Pasti Keluarga Berkumpul bersama Keluarga Kalau Liburan Pasti Sebenarnya Saya sama Kodil Enggak pernah Ini sih Kayak Muluk-muluk Harus Liburan Kemana Yang penting Saya kumpul Sama Keluarga Soalnya Sudah lama Pasti Kan Saya Sepak bola Kan Lama Jadi Bahkan Jarang pulang Jadi Manfaatin Waktu Usang Keluarga Kalau musik Paling Ya Band Dulu Naif Sekarang Udah Bubar Operatif Pop Ya Pop Ya Betul Buat Teman-teman Selalu Semangat Apapun Yang terjadi Selalu Bekerja Keras Karena Kita Nggak Tahu Nanti Gimana Yang penting Selalu Berdik Positif Dan Jangan Lupa Sama Tuhan Waktu Itu Naris Putus Sasa Karena Itu Pertama Kalinya Operasi Ya Nggak pernah Operasi Terus Ya Itu Saya Dikuatin Sama Keluarga Orang-orang Terdekat Saya Teman-teman Terus Buat Traumanya Saya Selalu Berlatih Apa Ya Mungkin Habis Operasi Itu Saya Sambil Main-main Bola Sama Teman-teman Buat Apa Itu Buat Nilai Trauma Pulang-pulang Itu Sambil Ya Berikut Positif Aja Itu